Dan kami sudah terhubung melalui sambungan Skype dengan AKBP Ari Fadli, Kapolres Bojonegoro, langsung saja kita sapa ya. Iya, selamat siang Pak Ari. Selamat siang Mas. Iya, Pak Ari, ini mungkin bisa ceritakan Pak, kami, viewer kami sangat tersentuh melihat aksi Bapak melamatkan bayi, tapi kalau bisa diceritakan pada waktu kejadian, pada waktu banjir yang sedang tinggi-tinggi pada waktu itu, keadaan seperti apa yang membuat Bapak akhirnya tergerak untuk, oke, saya harus segera melakukan proses evakuasi dengan ekstra. Ya, jadi bisa kami jelaskan, peristiwa banjir yang kemarin terjadi di Bojonegoro memang diakibatkan oleh banjir bandang yang seketika datang dari wilayah selatan Bojonegoro, yang secara tiba-tiba melewati berbagai tematan dan sampai ke kota Bojonegoro, yang kebetulan wilayah kota yang pertama di Galiri, banjir adalah Kelurahan Soekorjo, yang mana pada saat itu di RT 29 dan RT 33, tiba-tiba air naik sangat cepat, dan kemudian mengepung kampung tersebut, sehingga pada waktu itu kami mendapatkan informasi dari Bapak-Bipak Dismas, karena air sangat cepat naiknya, sehingga kita langsung bergerak ke tempat tersebut, dan berupaya membantu agra yang ada di RT tersebut kebetulan. Pada waktu itu kami menemukan ada bayi yang baru berumur 2 bulan, beserta ibunya, yang masih ada di dalam rumah dan membutuhkan bantuan untuk segera kita evakuasi. Pada waktu itu kondisi bayinya sendiri dalam keadaan yang seperti apa Pak, dan juga kemudian dievakuasi kemana mereka berdua, bayi dan juga sang ibunya? Pada saat itu kondisi bayi dalam keadaan sehat, tidak ada masalah, tapi kita himpuhkan air terus saik, kita khawatirkan, karena di daerah selatan juga pada waktu itu sangat gelap dan hujan juga terus turun, sehingga kita menghimbuh untuk ibu, beserta bayinya, bisa ikut dengan kita untuk keluar dari rumah dan kita evakuasi ke balai desa, super job yang kita anggap memang sempat tersebut paling aman di saat itu. Oke, Pak Aris secara keseluruhan, bagaimana sekarang kondisi banjir di Bojonegoro, Pak? Dan di mana arah para korban akan diarahkan ke pengungsian, Pak? Khusus untuk kota Bojonegoro memang saat ini masih dalam keadaan kondisi, terkait dengan bicara banjir ini, karena semarin itu hanya banjir bandang yang datang dari arah selatan ke kota Bojonegoro. Dan memang kota Bojonegoro ini agak sedikit demik, karena kita akan menghadapi banjir yang dimungkinkan dari arah selatan banjir bandang, sedangkan dari arah utara kita akan bertemu dengan pengawan Solo, yang sempat membelah kota Bojonegoro. Yang mana kita ketahui bahwa di Madiun banjir dari kemarin sudah sangat tinggi, dan saat ini mulai turun, saat ini turunnya akan menuju ke arah Bojonegoro. Jadi saat ini kami terus mencari ketinggian air yang ada di Karanongko maupun di pengawan Solo, yang kita perkirakan air dari Madiun akan sampai ke Bojonegoro mungkin sekitar 12 jam. Nah ini yang perlu kita waspadai saat ini. Kondisinya saat ini di kota maupun yang kemarin di daerah Jukrojo sudah turun, tapi perlu kita waspadai air yang dari daerah Madiun maupun Ngawi yang akan melewati kemarin Solo. Baik, terima kasih Kapolres Bojonegoro AKBP Arief Adli atas informasinya. Selamat bertugas kembali Pak.